Salam sejahtera Tidak pakai kumis Pak Yudi Pak Pak Yudi Saya ketawa ya Di WA nya Begini dia kasih judul begini Rahab Sundal Versus Pendeta Mana yang masuk surga Mana yang ke surga Rahab Sundal Di dalam Tunggu ya Di dalam Ibrani 11 Ayat 31 Mudah-mudahan benar Ibrani 11 ayat 31 Disebut Rahab Perempuan Sundal Ngomong gampangnya Sundal itu pelacur Sundal itu pelacur Itu Masuk surga ya Karena iman ya Lalu disuruh bandingkan dengan Pendeta Siapa yang masuk surga Pelacur Sundal Perempuan Sundal Pelacur Tobat Ya ingat ya Tobat dulu Baru dia masuk surga Ya Bandingkan dengan pendeta Nah begini Bapak Ibu Saudara ya Saya akan Saya akan Melihat begini Antara Jadi di dalam 1 Yohanes 5 Ayat 16 Itu kan ada Dosa yang maut Dan dosa yang tidak maut Ya Saya akan Ngasih contoh Kalau dosa maut Sudah tahu ya Menghujat roh kudus Kemudian Murtad Kemudian Bunuh diri Ya Tiga itu ya Menghujat roh kudus Matius 12 Ayat 32 Murtad Ibrani 6 Ayat 6 Bunuh diri 1 Korintus 3 Ayat 17 Nah saya Mau Mau ngasih tahu Yang Perbuatan Yang Tidak maut Ya Tidak maut Supaya Saya pengen Pengen jelasin Mana antara Perempuan Sundal Dengan pendeta Nanti yang Yang selamat Yang mana Satu Jinah Perempuan Jinah Jinah Ketangkebasah Di dalam Yohanes 8 Ayat 5 Sampai 11 Ini perempuan Jelas-jelas Ketangkebasah ya Kok lakinya Tidak ada ya pak ya Kalau Yahudi itu Kalau laki Sudah berkeluarga Lalu Berjinah dengan perempuan Yang disalahin Yang perempuan Kamu menghuda Laki-laki Katanya Maka yang Yang dirajam Yang perempuan Apalagi ini Ketangkebasah Itu di dalam Yohanes 8 Ayat 5 Sampai 11 Diampuni oleh Yesus Yesus Mengampuni Kan anda pikir Kalau Jinah Tidak diampuni Justru diampuni Oke Satu Perempuan Jinah Kedua Kedua Masalah cewek juga Cewek Perempuan Yang punya Laki Laki 6 6 6 biji Maksudnya Lakinya 6 Ya Enggak 6 Biji Kalau lakinya 6 Bijinya berapa Menita hati Dini bisa aja Laki punya Suami 6 Perempuan Samaria Punya laki 6 Yohanes 4 Ayat 11 Terus ke bawah Itu panjang itu Ceritanya Endingnya Wanita Samaria Yang punya Laki 6 Ini Akhirnya Tobat Dan justru Dia jadi penginjil Di kampung-kampung sana Ya Jadi Poliandri Waktu itu Diampuni Kalau anda sekarang Poligami Poliandri Anda bisa Tobat Diampuni Itu bukan Dosa maut Saya tidak Mengajarkan Suruh poligami Tapi orang itu Punya banyak Bini simpenan Bini simpenan Selingkuhan Itu Diampuni Itu bisa diampuni Oke Perempuan Yang ketiga Ketiga Contoh Misalnya Yang nusuk Yesus Pada waktu Yesus disalib Yang nombak Yang Yang menusuk Itu apa Yang Menikam Yesus Karena akhirnya Tobat itu Kepalanya Sama anak buahnya Amparajuritnya Di dalam Di dalam Matius Pasal Pasal 27 Entah ayatnya Berapa Saya lupa Kepala Dan Prajuritnya Akhirnya Tobat Lalu Dibuktikan Di dalam Wahyu 1 Ayat 7 Yang Menusuk Yang Apa itu Menikam Yesus pun Nanti akan Melihat Kedatangannya Artinya Ikut Rapture Diselamatkan Jadi Pembunuh Yang bunuh Yesus Itu selamat Loh Kemudian Contoh Lain Misalnya Penjahat Di Sebelah Kanan Yesus Yang ini Biang Dari Segala Biang Biang Segala Macem Akhirnya Selamat Juga Satu Lagi Apa Ya 1 2 3 4 Ya Sudahlah Itu Sajalah Saya ingin Mengatakan Dosa Tidak Maut Mau Jadi Pelacur Mau Jadi Pezinah Mau Jadi Pembunuh Mau Jadi Segala Macem Pemerkosa Dan Lain Sebagainya Yang Bukan Dosa Mendatangkan Maut Diampuni Meskipun Dosamu Merah Seperti Kirmisi Seperti Kain Kesumba Akan Putih Seperti Salju Seperti Bulu Domba Yesaya 1 Ayat 18 Asal Bukan Dosa Maut Tapi Kalau Dosa Maut Menghujat Roh Kudus Murtad Dan Bunuh Diri Tidak Ada Ampun Nah Mari kita Lihat Rahab Sundal Pelacur Di dalam Ibrani 11 Ayat 31 Jelas Rahab Ini Karena Iman Dia Selamat Kita Bandingkan Pendeta Ya Kita Tidak Usah Cerita Zaman Rahab Kita Zaman Sekarang Kita Hidup Zaman Sekarang Kalau Zaman Sekarang Rahab Itu Percaya Yesus Kristus Sebab Allahnya Yesus Kristus Kalau Dulu Allahnya Tuhan Nuru Besar Semua Rahab Selamat Karena Dia Percaya Itu Pendeta Sekarang Percaya Siapa Allah Zaman Sekarang Ini Siapa Yesus Pendeta Dari Atas Diimajkan Suci Pendeta Itu Suci Penuh Firman Katanya Dari Atas Mimbar Aku Mau Nanya Kotbahnya Apa Kotbahnya Allah Itu Bapak Yesus Itu Tuhan Tuhan Yesus Masih Sujud Doa Pada Bapak Yesus Adalah Roh Kudus Itu Di Surga Anda Yang Kotbah Begitu Dari Atas Mimbar Anda Menghujat Roh Kudus Matius 12 Ayat 32 Menghujat Roh Kudus Diampuni Tidak Dunia Akhirat Tidak Diampuni Jadi Mendingan Pendeta Yang Sok Suci Dicitrakan Suci Sok Hebat Dari Atas Mimbar Ataukah Rahap Pelacur Yang Tubat Kalau Hari Ini Ada Rahap Di Zaman Ini Ada Pelacur Perempuan Sundal Ingat Dosamu Itu Bukan Dosa Maut Anda Bisa Diampuni Wahai Para Perempuan Sundal Kalau Kamu Percaya Yesus Kamu Diampuni Kamu Lebih Duluan Masuk Surga Daripada Pendeta Yang Tegar Tengkok Tidak Mau Tobat Sampai Matinya Dia Tetap Allah Itu Bapak Yesus Tetap Sujud Pada Bapak Lalu Ketika Pendeta Ini Mati Dibilang Telah Dipanggil Pulang Ke rumah Bapak Di Surga Nggak Akan Nyampe Surga Lawang Bapak Tidak Ada Di Surga Mendingan Para Perempuan Sundal Di Zaman Ini Kalau Ada Kalau Ada Perempuan Sundal Yang Disebut Pelacur Itu Apa Pak Pelacur Zaman Sekarang Kan Modern Banget Ya Anda Tidak Tau Ya Ya Kan Lewat WA Wah Segala Macem Yang Namanya Perempuan Sundal Zaman Sekarang Itu Modern Sudara Ada Agen Segala Ada Agen Lucu Ya Ada Agen Ya Saya Banyak Menangani Banyak Menangani Yang Perempuan Seperti Ini Pak Aku Ini Sebenarnya Gini Loh Pak Gini 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 Kan Di era Covid Kayak Gini Di era Covid Lalu Banyak Banyak Para Wanita Mengadu Ke Saya Kalau Sama Saya Jujur Aja Anda Enggak Jujur Pun Ketahuan HTD Ini Ngerti Kalau Anda Enggak Jujur Aku Ngerti Alah Enggak Jujur Anda Itu Saya Penjelaskan Bahwa Sundal Itu Termasuk Dosa Yang Bisa Diampuni Tapi Ini Pendeta Yang Tiap Hari Menghujat Yesus Yesus Allah Dia Tetap Ngotot Yang Jadi Allah Itu Bapak Lalu Yesus Sujud Doa Pada Bapak Anda Menghujat Kalau Tobat Enggak Apa-apa Tapi Sampai Kamu Mati Katanya Ya Enggak Pernah Toba Nanti Mati Kamu Katanya Dipanggil Pulang Ke rumah Bapak Kan Tadi Sudah Saya Bilang Di Surga Tidak Ada Bapak Boroh Boroh Rumahnya Jadi Mendingan Mana Pak ATD Mendingan Wanita Sundal Atau Wanita Perjinah Yang Tukang Jinah Tukang Sundal Tukang Kawin Tukang Selingkuh Membunuh Tukang Pemerkosa Mendingan Mana Pak Tukang Pemerkosa Pembunuh Selingkuh Sundal Ini Yang Tobat Atau Pendeta Yang sok Suci Dari atas Mimbar Padahal Ajarannya Semuanya Adalah Hujat Terhadap Yesus Mana Yang akan Selamat Yesus Sudah Jelas Yang Yang tadi Yang Sundal Yang Bejat Yang Bejat Ini pada Tobat Jauh Lebih Baik Dan Nanti Akan Masuk Surga Yang penting Percaya Yesus Nah Yang parah Yang Bejat Ini Tobat Ketemu Sama Pendeta Yang Penghujat Jadi Anak Buahnya Penghujat Bejat Tobat Jadi Anak Buahnya Pendeta Penghujat Sama Saja Tidak Ada Gunanya Makanya Kalau Tobat Ingat Baik Baik Sekarang Yesus Itu Allah Dulu Waktu Penjahat Itu Disalib Di sebelah Yesus Yesus Masih Manusia Jadi Dia Beriman Pada Yesus Masuk Surga Betul Itu Pengenapan Dari Yohanes 6 Mayat 40 Kenapa Penjahat Itu Bisa Selamat Tidak Perlu Ngakuin Yesus Tuhan Yesus Manusia Kok Pada Waktu Yesus Jadi Manusia Anda Beriman Pada Yesus Manusia Selamat Masalahnya Sekarang Yesus Allah Anda Kok Masih Beriman Pada Yesus Manusia Udah Gitu Ngaku Pinter Lagi Ngaku Pendeta Besar Dari Atas Mimbar So Suci So Dibikin Image Suci Padahal Beritamu Hujat Terhadap Yesus Tiap Hari Dari Pagi Hari Sampai Ketemu Pagi Lagi Bapak 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 Lalu Yesus Kamu Jadikan Apa Yesus Yesus Cuman Putra Anda Menghujat Mendingan Sundal Tobat Mendingan Peselingkuh Tobat Mendingan Pembunuh Tobat Mendingan Orang Bejat Tobat Daripada Pendeta Yang So Suci Dari Atas Mimbar Pak Siapa ya Pak Wahyudi Dari Surabaya Pak Wahyudi Yang gak Pakai Kumis Dari Surabaya Saya Sudah Jawab Pak Mendingan Mana Pendeta Rahab Sundal Mana Yang Selamat Tapi Kasus Ini Tidak Semua Pendeta Seperti Ini Apalagi Pendeta Yang Tergabung Di Dalam Alah Esa Yang Di Dalam Alah Esa Sudah Dijamin Pak Tidak Pernah Menghujat Alah Esa Berpula Philadelphia Yang Selalu Memegang Firman Tuhan Dan Tidak Pernah Menyangkal Yesus Jangan Pernah Sangkal Yesus Yesus Itu Sekarang Allah Jangan Pernah Ragu Ragu Pak Pak Kami Percaya Yesus Allah Tapi Kami Ikut Di Gerija Hiper Gris Pak Kami Belajar Hiper Anda Anda Menoleh Kebelakang Tidak Laku Pak Yesus Tidak Mau Yesus Sangat Marah Seperti Itu Pak Saya Sudah Tau Sekolah Tinggal Kitab Online Saya Sudah Tau Tapi Kok Saya Masih Bawa Bawa Bapak Anda Termasuk Anjing Kembali Kemuntahnya Babi Kembali Ke Kubangan Kubangannya 2 Petrus 2 22 Yesus Sangat Marah Dengan Orang Yang Ragu Ya Yesus Sangat Marah Tak Kasih Tau Ya Mumpung Belum Mati Tau Mumpung Belum Mati Tau Termasuk Pendeta Pendeta Yang Dari Atas Mimbar Yang Dicitrakan Suci Di Image Kan Suci Padahal Beritamu Tiap Hari Anda Dituntut Oleh Allah Dituntut Luar Biasa Mulai Dari Pagi Hari Anda Hujat Yesus Jadi Yang Benar Gimana Sembah Yesus Allah Yang Benar Sekarang Ini Eranya Sejak Yesus Naik ke Surga Allah Di Surga Itu Yesus Ya Nggak Yang Disembah Yesus Saya Kalau ada Hari ini Ada Perempuan Perempuan Sundal Peselingkuh Sembah Yesus Allah Yang Benar Sekala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Tetap Bersama Saya Pendeta Di Tandian Tampai Salilu Ya